Terima kasih telah menonton! Langsung mantil belakannya! Mampu aja ada orang-orang! Gak bisa, gak bisa! Abis aku mau disini gua bisa! Penonton! Tangannya buat rahasia! Kenapa? Eh kenapa gue ya? Eh penonton! Ya Allah muka ganteng keren! Tapi dia bener-bener! Punya istri galak! Mendingan gua punya pas-pasan tapi gini-gini! Apa lu kata? Enggak! Ya muka ganteng segala, masa takut sama istri ya! Enggak takut ya! Semua orang takut sama istri! Eh semua orang takut sama istri lu doang! Eh jangan takut sama istri! Istri mah lawan aja! Iya! Enggak boleh! Enggak boleh! Enggak boleh! Oh yang ganteng aja bilang begini! Yang jelek! Enggak boleh! Kita punya kesetaraan! Kalau diomelin omelin lagi, Enggak boleh dong! Enggak boleh dong! Uami aku gak kayak gitu ya kan bebes ya kamu? Iya! Luma ganteng-ganteng lembek! Bukan! Bukan apa? Bukan lembek, kamu yang lembek! Beber, kamu tau gak kenapa aku marah-marah sama kamu? Ya, tau, tau. Kamu tau gak kenapa aku marah-marah sama kamu? Tau, karena saya pulang. Ya, bukan itu, bukan itu. Aku marah-marah kayak gini biar kamu takut. Iya, takut kehilangan aku. Eh, aki-aki, aki-aki diem nih. Enggak, gue gak habis pikir rambut gondrong, muka ganteng. Sama gotik aja takut. Enggak takut. Eh, tau gak begini, di pasar inversa ada mukwat? Banyak. Gak takut suami itu. Kamu enak-enakan di luar rumah main sama biduan-biduan daput. Jangan bikin aku emosi kamu ya. Jangan bikin aku emosi kamu ya. Iya, ma-ma-ma-ma. Udah demen banget pake baju warna, aku pingin lagi. Ya, biarin aja. Serba salah. Kemarin abang pake baju hijau. Marah lagi. Disangka kayak talam hijau. Jangan, aku tau lah kamu ya. Lagi kenapa sih, Neng? Marah-marah mula nih abang. Kamu tau lah kenapa aku marah-marah? Gak tau. Karena itu satu bentuk perhatian dari aku untuk kamu. Sebenarnya, sekarang aku masih nganggur. Gak ada kerjaan. Kalo di rumah aja pengen dilayani. Tapi pulang-pulang gak bawa duit. Bentar, sebentar ya. Sebentar nih ya. Sono ada pasangannya Sono. Lah gue kemana pasangannya? Pasangannya nih. Pasangannya nih. Pasangannya. Lu gak tau apa masalahnya. Ini ada pasangan, ada pasangan. Aduh. Lagian yang cakep yang ada pasangan yalah ini. Aduh. Ini pake. Tuh. Pake apa? Pake cinta. Eh pake mic. Iya pake mic. Suara kok lu keluar? Mik. Lu keluarnya juga bukan ngomong tapi keluarnya dari hati. Oke deh. Kalo gitu aku gak marah-marah lagi sama kamu. Sama-sama. Sama-sama. Ayo kita pilih. Ayo. Eh eh mau kemana? Eh mau kemana? Hah? Suka-suka gue kan kita suami istri. Suami istri wak. Apa lu pada ketawa-ketawa? Eh. Lu ngapain pada ketawa-ketawa sini? Eh. Engga odong-odong bentar lagi dateng. Engga odong-odong. Engga odong-odong. Engga odong-odong. Engga odong-odong. Iya lagi pula. Sahir. Gua mah gak sunyuk sama lu. Kalo istri marah, marahin lagi. Marahin lagi. Kalo istri marah. Marahin lagi. Punya istri di rumah punya? Punya. Cakep gak? Gua lawan-lawan terus sama gue. Kalo mau hidup bahagia jangan. Jangan segitu. Jangan-jangan. Lola. Jangan nonton. Jangan udah nonton! Orang dimana-mana pakai masker. Ah pake bedaknya pakai. Ini malah pake tisu. Pak, Pak pa mohon maaf ini istrinya? Iya. Ini istrinya kok model kayak lepet yah? Ehhhhhh! Jangan sebarangan yah. Hah? Saya habis Nekojak nih. Makanya sih pakai masker. Jadi salah. ...berban operasi yang gagal. Bisa-bisanya tadi saya dengar kamu ngomong apa? Iya, iya, iya. Nggak, nggak, nggak. Ngomong apa? Aku udah nunggu di depan rumah... ...dari badan aku langsing... ...sampai langsing lagi. Bu, ini bukan langsing, ini namanya langsung. Sekarang marahin aja. Marahin, marahin, marahin. Kalau punya istri itu harus disayang. Bu, katanya gini. Kalau istri lagi marah, katanya marahin balik. Jangan takut sama istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue baca, Oki buka masker. Ini sakit loh demi ayah. Sakit, sakit, sakit. Sebentar, sebentar. Lu telepon orang mah kayak begini, handphone kayak begini. Lah ini sendal jepit. Handphone. Baju pake karung goni. Gini. Tapi begitu muka tembak. Ternyata lu yang selengkau. Eh, selengkau. Selengkau. Lu bini gua. Sebelah lagi. Telepon nonton. Si Sabri liat mukanya. Kayak mayat hidup ya. Gak ada pak. Maksudnya ini kan istri saya pak. Ini kan saya, istrinya dia. Boong. Orang kaya. Iya terlalu rambut saya aja banyak duitnya. Orang kaya pak. Lu bini gua ceritanya. Aku gak main ah kalo bini mah. Ya Allah. Oh lu gak mau. Gak mau jadi bini gua. Gak mau jadi bini gua. Enggak. Sebentar. Ya kagak boleh begitu ya. Ceritanya begitu kali ya. Jadi. Oke. Gua masih apa jadinya gua. Enggak, gak mau gua. Gimana kalo gak mau jadi bini. Lu apa kuah. Penonton. Lumayan buat hari Sabtu kondangan. Hei. Eh penonton. Hei. Lah gua terus sama siapa. Ya itu loh. Asik. Oki kan mau kondangan. Iya. Gua masih ikut kasar malam aja. Udah gak ada orang. Ya kita sendiri ya. Iya. Sekarang gimana. Asik. Eh Ayu emang lu doang yang nama India. Iya. Ayu sekarang udah amat Turki. Berarti dia amat gua. Wah. K.R. Aku boleh bertanya sesuatu tidak? Boleh. Boleh. Bener. Boleh, boleh. Aduh ayu. Wangi banget nih cowok. Wanginya aja segar begini ya. Ini ibaratnya kalo mau buka kuasa. Gak usah pake yang lain. Ngeliat dia aja udah segera. Sahir. Kamu mau gak ajak jalan-jalan aku ke India. Oh kamu mau ke India. Iya. Boleh. Bener. Iya. Ayo kita ke Taj Mahal. Kemana? Taj Mahal. Taj Mahal. Tau aja kalo aku bareng mahal. Tau aja. Tau. 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 Lau gak ajak kepala lo banyak-tauan putu. Tau. Tau. Tau cantik lo mau ngikutnya sama India. Hei lo, lo siapa sayang. Hei. Lo baru bisa segitu. Lo liat tarian gue yang telah depan dia. Ape lho, bawa apa apa lho? Apa lho? Gak apa lho? Bawa apa apa, gemalas sama lu ah. Sorry ya yuk kali ini. Kamu lebih milih dia, jangan pulang ke rumah kamu ya. Sayangkan rumah dia, ayo. Lajar udah ngain musim, kamu pulang ke rumah. Yuk kita pulang ke apartemen. Sub indo by broth3rmax